Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Amma ba'duh Dirwayatkan dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasannya Ada seorang laki-laki Laki-laki ini selama hidupnya Ia tidak pernah melakukan ibadah sama sekali Sholat, puasa, ataupun yang lainnya Tidak ada perbuatan ibadah yang ia pernah lakukan Tapi dia hanya punya satu Dia punya tawhid Apa tawhidnya? Yaitu Di dalam dirinya ia tanamkan rasa takut kepada Allah Takut akan adab Allah Suatu saat ketika ajalnya hampir tiba Ia berpesan kepada keluarganya Agar ketika ia meninggal Mayatnya dibakar sampai menjadi debu Dan debunya dibuang ke lautan Setelah ia meninggal Ia benar-benar dibakar Dan debunya dibuang ke lautan Pada hari di mana semua orang dibangkitkan Dan orang-orang dihisap Orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ditanyakan Kenapa engkau Menyuruh keluargamu membakar Jasadmu Dan menyuruh agar debumu dibuang ke lautan Orang tersebut Menjawab Karena aku takut padamu ya Allah Itulah jawaban orang tersebut Nah Karena jawaban tersebut Allah mengampuni orang tersebut Dan menjadikan dia termasuk ahli surganya Allah Subhanallah Dari kisah tersebut Kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas Ia memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang ia kehendaki Tanpa batasan Baik itu orang yang ahli ibadah Ataupun orang tersebut ahli mahasiat Jika Allah menghendaki Maka ia akan menjadi orang yang ahli surga Dan diampuni segala dosa-dosanya Wallahu alam disab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh